Bapak punya pengalaman yang bagus selama Pak Jokowi jadi presiden, Pak. Pagi makan bakso. Baksonya bulat ya, Pak? Iya. Gimana rasanya, Pak? Enak. Namanya siapa, Pak? Suparno. Suparno. Biasanya dipanggilnya siapa, Pak? Iya, Pak Suparno. Bukan Mbah Parno. Ya, mungkin ada yang ngomong seperti itu. Oh, begitu. Aslinya dari mana, Pak? Seragen, Pak. Oh, Seragen. Seragen itu sentral java itu, Pak ya? Iya. Sudah berapa lama tinggal di Jakarta, Pak? Ya, kalau tahun 88 itu sampai sekarang berapa tahun. Oh, jadi harus dihitung dulu ini, Pak ya? Iya, kita kan nggak punya matematika. Ngitungnya boleh nggak pakai primbon, Pak? Saya pikir bisa pakai primbon gitu, Pak. Gimana seneng tinggal di Jakarta, Pak? Bahasanya itu terpaksa, karena kita ikut ibu. Karena ibu kota. Ibu kota itu lebih kejam. Lebih kejam dari siapa, Pak? Ibu tiri, kan? Ibu kota kan nggak ngasih makan kalau kita nggak kerja. Oh, begitu. Iya. Kalau ibu tiri gimana, Pak? Ibu tiri masih kadang ngasih makan, tapi ibu kota nyari makan sendiri. Bener. Bapak pernah nonton ratapan anak tiri, Pak? Filmnya, Pak. Kita udah ratapan anak tiri dulu. Gitu. Ngomong-ngomong kalau di Seragen itu, ada bakso nggak, Pak, di sana, Pak? Ada. Bulet apa? Segi empat bakso-nya di sana? Ya, bulet lah. Rata-rata. Nah, ini kan sudah dekat ini bakal ada pilpres ini, Pak. Udah siap nyoblos belum, nih? Bagi orang Indonesia, ya wajib nyoblos. Wajib? Bukan hak itu, ya? Bukan, itu wajib. Kenapa kok wajib, Pak? Karena itu, milih pemimpin. Katanya nggak boleh golput, ya berarti kan harus wajib, Pak. Nah, kalau golput gimana jadinya, Pak? Kalau golput itu keadaan. Karena, di bilang keadaan itu, saya barusan, nanti ngurus ke KPU Mampang, nantri tiga jam setengah. Mulai dari jam setengah sepuluh, sampai jam setengah satu. Ngantri apaan di KPU Mampang? Ngantri, ya? Itu. Apa itu? Halimah. Pak, ngomong-ngomong, sudah siap nyoblos belum, Pak, ya? Ya, itu pasti lah. Sudah siap, ya? Nah, Bapak masih ingat nggak waktu tahun 2014 itu, waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu? Waktu itu Bapak nyoblosnya apa tahun 2014, Pak? Jokowi lah. Wajib serana lianin. Nah, kenapa Bapak 2014 itu milihnya Pak Jokowi, Pak? Kenapa, Pak? Ya, orang tukang mebel, Pak. Orang saya orang kulit, kok. Saya orang mebel, jadi presidennya bakat terharu. Oh, gitu. Iya lah. Jadi, Pak Jokowi tukang mebel, Bapak tukang kulit. Iya. Kuli apa, Pak? Nah, tanganku. Kenapa? Ya, kulit apa, Pak? Jenih kulit, orang-orang yang nyoblosnya ramangan. Oh, gitu. Jadi harus tetap kerja, gitu, Pak? Iya, makanya Jokowi kan bekerja karena umatnya orang bergulungan. Umat itu ya naik Kristen, Hindu, Buddha, Nasrani, Islam. Itu enggak enggak kambung golungan tertentu. Kambung umatnya, kambung rakyatnya. Bapak punya pengalaman yang bagus selama Pak Jokowi jadi presiden, Pak? Ya, jelas, aku lebih sertifikat. Bapak ngurus sertifikat? Wih, tanah ya? Tanah. Bikin tanah harusnya kalau enggak ada proyek atau prona ini mungkin itu paling enggak itu limang juta. Oh, jadi pengurusan sertifikatnya zaman Pak Jokowi gampang itu ya? Gampang, malah. Dikai, gratis, padahal. Oh, gratis malah? Iya. Bapak, setelah punya sertifikat gratis dari Pak Jokowi rasanya gimana, Pak? Ya, rakyat jilai merasakan terharu, Pak. Orang-orang rakyat jilai itu sekelurahan. Satu kelurahan kan berapa ratus atau ribuan. Itu yang orang-orang kenapa lagi karena diperlukan raganya larang. Yang diperlukan kapan itu, Pak? Kejadiannya? Ya, sebelumnya. Oh, zaman dulu. Ya, zaman dulu ya lagi, tapi sebelumnya dulu. Nah, setelah Pak Jokowi gimana, Pak? Biasanya kan menyeluruh jalan diperbaiki, dikandani, dikandani, dikandani. Sabang sampai Merauke, ayuk, 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 rukun. Itu kandumat. Itu loh. Jadi, tahun 2019, Bapak kan masuk ruang TPS. Iya. Itu kan ada dua foto itu, Pak. Calon presidennya. Nah, Bapak Jokowi setelah kandani, nomor CG, Pak Jokowi. Orang gata nih, Bipi. Jokowi. Borene liane, mantep. Tanggal 17 April. Ingat ya, cablas Jokowi nomor 1. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!